Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Apakah sudah siap untuk belajar? Tentu saja sudah siap ya Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang adab, sholat, dan berzikir Pertama, kita akan membahas adab-adab dalam sholat Sebelum membahas adab-adab sholat, kita harus tahu dulu apa itu sholat Sholat menurut bahasa artinya doa Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan Yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang sudah ditetapkan Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat Pada hakikatnya, sholat adalah bentuk komunikasi antara hamba dengan Allah Agar sholat kita diterima oleh Allah, maka kita harus memperhatikan adab-adab dalam sholat Apa saja adab-adab dalam sholat? Yang pertama, menjaga waktu dan batas-batasnya Ketika waktu sholat masuk atau saat azan berkumandang Sebaiknya kita harus segera melaksanakan sholat dengan penuh semangat Yang kedua, tempat saat kita akan melaksanakan sholat dalam keadaan bersih dari najis dan kotoran Adab yang ketiga, yaitu menggunakan pakaian terbaik Seperti bersih, rapi, santun, menutup aurat secara sempurna Dan untuk laki-laki, hendaknya memakai wangi-wangian Adab selanjutnya, yaitu menyesal serta bersedih Jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna Dan adab yang terakhir, yaitu hushu Selanjutnya, kita akan membahas tentang adab-adab dalam berzikir Apa sih zikir itu? Jadi, zikir menurut bahasa artinya mengingat Dalam hal ini, mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat toiba Kalimat-kalimat toiba itu adalah kalimat-kalimat kebaikan Contohnya, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, allahu akbar, tahlil, la ilaha ilallah, dan sebagainya Adapun adab-adab dalam berzikir, yaitu Pertama, ikhlas dalam berzikir mengharap dida Allah SWT Yang kedua, yaitu berzikir sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Yang ketiga, yaitu duduk di tempat yang bersih dengan menggunakan pakaian yang bersih Seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan Adab yang keempat, yaitu memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya Dan adab yang terakhir, yaitu memilih tempat yang agak sunyi Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai adab sholat dan berzikir Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati